Sejumlah kendaraan dengan tujuan mudik diperintahkan untuk putar balik oleh petugas di gerbang tol Cikupatanggerang, Banten pada Jumat pagi. Ya, sementara sejumlah angkutan umum diperiksa petugas untuk memastikan dipatuhinya protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jelang Hari Raya Idul Fitri, petugas masih menemukan adanya pelanggar aturan larangan mudik di gerbang tol Cikupatanggerang. Kendaraan yang membawa pemudik pun diperintahkan putar balik. Sementara sejumlah bus diperiksa untuk memastikan dipatuhinya aturan pembatasan jarak fisik atau psikal distancing oleh para penumpang. Sebelumnya pada Kamis malam, polisi menemukan adanya truk yang memasuki area pelabuhan Merak, Banten dengan membawa belasan pemudik dan sejumlah sepeda motor. Truk pun kemudian dibawa ke Mapolres, Cilegon sebagai barang bukti, sementara belasan pemudik diminta untuk kembali ke tempat tinggalnya. Di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, petugas memerintahkan 4.000 kendaraan dengan tujuan mudik untuk putar balik mulai pukul 6 sore kemarin hingga pukul 6 pagi tadi. Kendaraan yang diminta putar balik ini didominasi kendaraan pribadi. Saat ini, saudara, hanya kendaraan logistik dan bus yang berstiker khusus kementerian perhubungan saja yang diizinkan untuk melintas. Informasi lebih lengkap kita, Sapa Jurnalis Kompas TV sudah ada Sindi Permadi di Gerbang Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan juga sudah ada Francisco Donasiano di Gerbang Tol Cikupatang, Gerang, Banten. Kita ke Sindi Permadi terlebih dahulu. Sindi, kendaraan yang mencoba melanggar aturan larangan mudik ini masih banyak nampaknya menjelang Hari Raya Lebarat. Apakah nantinya pengawasan petugas juga akan diperketat? Kalau penambahan jumlah personil itu tidak ada, tapi masih melakukan skema seperti kemarin, yaitu semua kendaraan angkutan penumpang akan diarahkan untuk keluar di Gerbang Tol Cikarang Barat 3. Untuk pemeriksaan dokumen-dokumen atau berkas agar pengemudi dapat melintas tidak dilakukan tepat di kilometer 31 atau tepat di titik sekatnya. Tapi akan diarahkan di pos pengamanannya yang lokasinya tepat berada sebelum dari Gerbang Tol Cikarang Barat 3. Pemeriksaan dokumen dilakukan di sana, tidak dilakukan di titik sekat karena tujuan dari pelaksanaan skema ini itu selain untuk menyeleksi pemudik, juga untuk mempercepat transportasi logistik sehingga pemeriksaan dokumen dilakukan di titik lain di pos pengamanan yang lokasnya tidak jauh agar tidak adanya antrian kendaraan yang begitu panjang. Nanti jika ada misalnya pengemudi kendaraan pribadi yang membawa dokumen atau berkas secara lengkap dapat mendatangi pos pengamanan, di sana ada tim gabungan yang berjaga dapat menunjukkan berkas-berkasnya. Nah, jika dinilai sudah lengkap dapat dipertanggungjawabkan maka nanti dapat diarahkan untuk keluar dari Gerbang Tol Cikarang Barat 3 kemudian putar balik masuk lagi ke Tol Jakarta Cikampek. Nah, dari tadi malam pukul 00 hingga pukul 10 pagi tadi tercatat sudah ada 1.132 kendaraan yang diminta untuk keluar di Gerbang Tol Cikarang Barat 3. Memang jika dibandingkan dengan hari kemarin, di periode waktu yang sama jumlah ini menurun hampir atau lebih dari 2 kali lipatnya. Tapi, penjagaan di jalan arteri ini tetap harus dilakukan secara teliti oleh tim gabungan. Karena kalau data dari di Telantas Polda Metro Jaya, bersamaan juga dengan pemberlakuan skema membuang kendaraan-kendaraan pribadi dari jalan tol, jumlah pemudik yang kemudian terjaring di jalan arteri naik hingga hampir 3 kali lipatnya. Artinya, animo masyarakat untuk mudik ini masih sangat terasa. Adisti. Oke, Cindy, sejumlah warga ini mencoba melanggar aturan larangan mudik pada malam hari. Informasinya memang tadi Anda sebutkan, lebih dari seribu kendaraan. Seperti apa pengawasannya? Memang waktu malam hari ini yang masih paling banyak digunakan oleh warga yang masih nekat memudik maupun juga oleh kendaraan umum yang masih nekat membawa pemudik untuk melintas atau keluar dari Jakarta. Tadi malam, pihak kepolisian juga menemukan ada 76 kendaraan yang masih nekat membawa pemudik. Tiga di antaranya adalah bes, sisanya adalah kendaraan umum misalnya seperti travel. Kendaraan-kendaraan umum yang akan dihentikan di pospan biasanya dilihat pertama dari plat nomornya. Kalau plat nomornya hitam tapi membawa penumpang sudah otomatis akan dihentikan terlebih dahulu. Kemudian juga akan dilihat surat izinnya, sesuai trayek atau tidak, masih berlaku atau tidak. Selain itu juga akan dicek data manifestnya. Apakah manifestnya ini sesuai dengan orang-orang yang dibawa, jumlahnya sama atau tidak, sudah menerapkan jaga jarak dan juga kapasitas maksimal atau belum. Jika ada salah satu yang dilanggar, maka nanti kendaraan-kendaraan ini atau seperti misalnya tadi malam, 76 kendaraan ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk ditindak. Sementara penumpang-penumpangnya yang menurut informasi dari kepolisian rata-rata mau menuju ke Bandung, Cerebon dan juga daerah Jawa Tengah, ini akan diangkut menggunakan bis yang sudah disiagakan di sini oleh Dinas Perhubungan ke Terminal Pulau Gebang. Jadi pemudik-pemudik itu akan dibawa ke sana, jika memang ada keperluan untuk keluar dari Jakarta, diminta untuk menunjukkan berkasnya. Sehingga dapat keluar dari Jakarta menggunakan bis yang sudah ada stiker kementerian perhubungannya. Tapi jika tidak ada, akan diminta untuk kembali ke daerahnya yang ada di Jakarta. Selain itu, untuk pengemudi juga akan dibawa ke ditelantas Polda Metro Jaya, nanti akan ada sanksi yaitu berupa tilang. Adisti, warga mencoba langgar aturan mudik pada malam hari, kemudian petugas selalu melakukan pengawasan yang kian diperketak. Dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat kita bergeser ke Francisco Donasiano di Gerbang Tol Cikupatang, Gerang, Banten. Francisco, jelang hari Raya Lebaran, warga yang mencoba melanggar aturan larangan mudik, apakah jumlahnya dari pantauan Anda ini semakin meningkat? Ya, Adisti dan juga saudara, jumlahnya ini relatif stabil, yaitu tepatnya adalah 46 pelanggaran terhitung pada tengah malam tadi hingga jam 10 waktu Indonesia Barat ini. Kendaraan pribadi mendominasi pelanggaran ini sebanyak 33 pelanggaran, dan kendaraan untuk umum seperti bus ataupun juga kendaraan berat lainnya, itu adalah sebanyak 13. Adisti jika dibandingkan data pada hari ini dan data pada hari sebelumnya, untuk jam yang sama dari tengah malam hingga jam 10 pagi, total pelanggaran pada kemarin adalah 40 kendaraan yang melanggar. Data ini kami dapatkan dari pos pengamanan di Gerbang Tol Cikupatang, Gerang, Banten. Untuk situasi arus lalu lintasnya sendiri di sini nampak lengang, namun pihak kepolisian tidak mengendorkan penjagaan dan juga pengetatan yang dilakukan di Gerbang Tol ini. Petugas kepolisian berjaga 24 jam dan nantinya akan dibantu juga, diperbantukan juga tim-tim lain untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang akan masih nekat untuk melakukan mudik. Kami pun sebenarnya juga memantau bahwa pada malam hari merupakan waktu-waktu di mana para pemudik atau mungkin calon-calon itu menggunakan mobil-mobil mereka untuk dapat keluar dari wilayah zona merah dalam hal ini adalah DKI Jakarta. Kami pun bahkan juga sempat mengamalkan momen tersebut, Adisti dan juga Saudara, dan terbukti bahwa saat diminta kartu tanda penduduknya atau kartu identitasnya tidak sesuai dengan pengendara. Sehingga kendaraan ini harus diputar balikan dari Gerbang Tol Cikupatang untuk masuk kembali di Gerbang Tol Cikupatang setelah melakukan proses pembayaran. Sehingga hal ini juga mestinya menjadi perhatian juga bagi para masyarakat untuk tidak melakukan mudik ini. Kami juga mendapatkan informasi dari Merak juga ada beberapa pengendara dan juga kendaraan juga yang dicegat atau disekat oleh pihak kepolisian. Kenapa disekat? Karena mereka tidak dapat menunjukkan dan terbukti. Mereka itu calon dan nekat untuk mudik. Sehingga hal ini yang tidak ingin diharapkan. Mengetahui juga bahwa pelabuhan Merak sebenarnya sudah beroperasi namun untuk kendaraan logistik ataupun untuk orang-orang dalam pengecualian. Adisti. Oke, Francisco. Ini malam hari. Ini dijadikan waktu bagi warga coba melanggar larangan mudik. Utamanya yang kemudian tadi disebutkan menyeberang melalui pelabuhan Merak. Seperti apa pengawasan petugas selain melakukan penyekatan? Ya, untuk antisipasinya Adisti dan juga Saudara tentunya akan mengecek juga surat-surat kelengkapan dan juga indikasi apakah orang itu akan mudik. Cara salah satu indikasi yang biasa digunakan oleh petugas kepolisian di sini adalah melihat jumlah penumpang, kemudian juga melihat barang bawaan. Apabila ada indikasi tersebut maka kendaraan-kendaraan ini akan dibinta untuk berhenti sebentar atau menepi setelah melakukan proses pembayaran di gerbang tol Cikupat, Tanggerang, Bantan ini. Sebenarnya untuk di penyekatan gerbang tol di sini nantinya akan disekat lagi di gerbang tol yang berikutnya. Sehingga dibutuhkan juga sebenarnya kesadaran bagi masyarakat agar dapat tidak mudik di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bersama meskipun tadi sudah saya sebutkan juga jumlahnya menurun dibandingkan pada hari kemarin. Namun baru saja juga pemerintah Indonesia juga mengumumkan ada pertambahan kasus positif corona itu mencapai seribu. Sehingga diharapkan juga dengan adanya ini adalah kesadaran dari masyarakat daripada harus diputar balikan setelah mencapai pelabuhan Merak untuk kembali ke daerah asal ya Adisti. Baik terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Cikupat, Tanggerang, Bantan. Sebelumnya sudah ada Sindi Permadi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kawan-kawan.